Karena keinginan adalah sumber penderitaan Itu yang memang kata-kata dari musafir itu sejak zaman dulu Keinginan adalah sumber penderitaan Tapi kalau tidak ada keinginan Kalau tidak berani menderita, ya jangan punya keinginan Kalau tidak punya keinginan, ya jangan hidup mati Ya enak, wesh Halo Assalamualaikum, selamat malam Sugeng Dalu Gusti ini yang mernaknya pasti akan ketemu caranya sendiri Jadi kalau Tuhan sudah mengendaki, memang akan ketemu caranya Teman-teman masih ingat ya dengan beliau Kang Suhudi Yang punya nickname panggilan tenarnya di Rejenu itu Ponggring Omong dan Cunggring, ya Malam ini beliau Sampai rumah saya, yang ketiga kali sampai rumah saya Saya juga kaget tadi anak saya di kamar Assalamualaikum, Kak keluar Ternyata aku keluar ternyata dia Berkaitan dengan awal tadi saya bilang bahwa Kalau Tuhan sudah mengendaki Tuhan akan mengatur jalannya Jadi gini Dua hari yang lalu pada saat saya akan evakuasi ODGJ yang naik cabak Dua hari ya berarti ya Yang gejelek itu Di tengah jalan itu Pak Lurahnya Mas Suhudi yang banjar negara ya kan ya Desa Karangjati Nelfon saya Pak Adi Kami dari pemerintah desa Mau nengok Kang Suhudi katanya Loh kok Saya bilang gini ke Pak Lurah ya Kang Tunggu dulu ya mas gitu Karena Kang Suhudi itu orangnya melaku terus Nek tewas nanti jendengan datang kesini Dia tidak di tempat keroyoran dari jauh malah kasian Pak ceknya dulu di atas Nah Belum sempat saya ngecek ke Rejenuh Karena baru dua hari yang lalu Malam ini Kang Suhudi datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Kang Alhamdulillah Dan ada yang beda Buka lagi saya Sesuai nadarnya beliau Nadar itu apa ya Kang Terakhir dia main kesini itu bilang Pamitan ke saya Mau ke Lamongan potong rambut Ceritanya gimana kok akhirnya terpotong itu Akhirnya terpotong Tadinya kan kita Tensana untuk Hari Jumat yuk tapi saya belum minta izin untuk hari Jumatnya Karena dari teman-teman Tim Juru Masak Tim Masak di dapur Lamongan itu kan Minta Kalau biasanya saya sebagai keamanan Urusan makanan itu di dapur Jadi Akan lebih Kelihatan Aura sangarnya itu Apabila rambutnya itu belum terpotong Jadi saya belum berani minta izin dulu Nah Jadi Atas saran Teman-teman Tolong jangan dipotong dulu Oke Kalau kamu Kalau kamu sudah dipotong Aura kamu akan hilang untuk menakut-nakuti orang Enggak Maksudnya Iki guyuran apa ternah ngomongin pojomu Itu emang bener Teman-teman disana itu Bener Di dapurnya pas pondok sana Di dapurnya pondok itu Terus Itu emang bener Begitu ada yang mulai dateng Mereka biasa ya Ya Yang namanya Paling-paling rawan itu Ehm Bagian masakan VIP Ehm Untuk Untuk Romonyai gitu ya Nah Misalkan untuk Romonyami dan tamu-tamu undangan lainnya Itu biasanya kan paling rawan Jadi belum apa-apa mereka itu sudah bungkus Jadi mereka itu enggak Enggak tahu apa ini mencukupi atau tidak Ehm Akhirnya kalau Ketika sudah ada mulai yang apa Sudah ada yang mulai dateng Ehm Udah Cuman saya cuman ngeliatin Ehm Saya cuman satu kata yang saya bilang Ehm Jalan yang jenengat Yang rambutnya masih Gimbal panjang Ehm Satri pokoknya Ehm Bukan Satri Mulai kan Orang-orang yang 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 Memang dicari oleh Oleh masyarakat lah Nah cuman kadang Oh boy ya mas Saking kepingin nih Dapet makanan itu Kadang cara-cara yang Kurang baik tuh Dilakukan gitu loh Oh banyak yang Mereka lakukan Jadi Kalau Memang harus Dilakukan Kekerasan dan kekejaman Hahaha Sebenarnya saya malu Nah terus Jadi Ya mungkin Biarlah itu yang terakhir kali Mungkin untuk besok Besok dan selanjutnya mungkin saya sudah izin sama temen-temen saya malu kalau begini terus masak gara-gara makanan kok saya harus keras jadi, udahlah besok biar saya ikut asara di bawah di bawah cagak, cagak busi pun gak masalah mungkin itu lebih enak dan lebih kusuk bagi saya daripada saya harus menakut-nakutin orang terus tapi itu berhasil? berhasil jadi makanan terjaga ya sukses ini sisi lain ya sisi lain dari acara hall biasanya ini hal-hal yang wajar lah gak aneh terus kemudian setelah hall, sampaian potong jadi, setelah acara selesai itu baru saya minta izin nah, setelah minta izin ngekan hall nya kan hari sabtu jadi, hari sabtu ketika itu habis asar saya baru minta izin dan udah, segera potong jangan sampai maghrib kayak gitu saya gak tau ada apa jadi yai bilang, yang potong jangan sampai maghrib jangan sampai lewat dari maghrib terus yang potong semua? terus kan, karena nah, kaya saya kemarin lagi gak agak kurang sehat pandangannya juga agak udah mulai kabur akhirnya saya minta ini yang memotong biar teman saya aja teman dia waktu dulu itu mondok tapi diizinkan oleh hiayi nah, terus enggak saya, saya minta izin apa saya meminta yang memotong dia kayak gitu tapi diaunya mengizinkan kayak gitu oke, terus diizinkan diizinkan tapi kalau yang lain, jangan oh, oke hanya satu orang itu ya hanya satu orang kok oke karena, dulu kan pernah waktu waktu rambut saya agak-agak panjang segini dulu kan pernah potong yang motong itu kalau kamu memang nanti gak kuat dan sakit biarlah saya yang sakit 3 hari kamu yang 1 hari 1 malam karena apa? kasihan anak kamu masih kecil oke saya juga gak tau kok kenapa seperti itu oke, oke dia memang sakit beneran tapi sampai diobat itu kan sembuh gitu saya pun juga 3 hari 3 malam gak makan, gak minum, gak rokok udah cuman keleleran tidur aja bahkan sampai yang saya tinggalin kan di tempat teman saya ibunya sampai ketakutan ketakutnya apa? takut mati karena tidak mau makan tidak mau minum tidak mau diobatin juga gak mau udah, saya udah bilang sakit saya cuman 3 hari kalau, kalau udah ya udah nanti saya akan sehat lagi udah gak usah duit dan berbukti ya saya gak bakalan mati gak bakalan mati 3 hari kemudian jadikan sehat kembali Alhamdulillah 3 hari kembali ke proses pemotongan rambut karena ini yang sebetulnya dinanti oleh teman-teman Sina Urebyad teman-teman masih ingat kan teman dulu itu sebetulnya saya itu mencoba merayu dia merayu dia berkali-kali Kang tak potong rambut tak potong rambut jangan omonganku tak puter-puter puter-puter tapi Kang Sudi tetap konsisten tetap istiqomah aku potongin yang lamongan bayi sampai mau potong itu datang ke rumah aja pamit mau ke lamongan dan akhirnya kayak potong jam biro kemarin kemarin mungkin sekitar jam 5.30 dikit jam 5.30 dikit hampir matrib hampir matrib oke terus gini ini memberikan pencerahan sekarang karena banyak teman-teman yang kadang mengira teman-teman musafir sakti dan sebagainya tak tako hijab jujur Kang rambutmu dipotong nganggu bendu nganggu pedang nganggu keris nganggu peso apa nganggu gunting nganggu gunting nganggu gunting mas matrasuot dan itu pun juga meman tapi yuk kelot-kelot rambutmu itu ini lebih gini saya menjelasannya pungkring ini rambutnya sekandung kandel mungkin pesonnya cilai guntingnya cilai mas ini guntingnya gede langsung keresah ya mungkin juga tapi kalau dia udah berminyak ya dia aduh cuma kan disiram banyak iya toh betullah tapi alhamdulillah sudah potong tapi aku jujur setelah potong rasanya beripun rasanya walaupun itu kurang pede itu saya jujur ini mirip ke anak kulanan anak kulanan itu rambutnya yang panjang dia tak amuk memang kak potong pendek rapi dia bilang terlalu pendek dia tidak pede karena bentuk kepalanya cenderung lonjong beda dengan saya yang bulat ya ini matter world salah satu yang membuat saya itu hormat dan bersahabat dengan Kang Pungkring adalah beliau itu tidak mendramatisir mas ya cenderung apa anaknya gitu loh nah iya inilah dia gitu loh karena jujur juga kadang ada orang-orang di luar sana yang kadang mendramatisir dan dia enggak gitu loh enggak pede tapi setelah hari ini enggak cukup pede loh apa enggak pede gara-gara gara-gara pede langsung nganggup topi pramuka nganggupi dikasih topi yang ini dikasih topi yang ini dikasih topi yang ini kita nanti pas kita kesana bareng pak lurah karena di mobil dibawah masih rule ya enggak enggak tahu lah mungkin mungkin seiring berjalannya waktu ya mungkin dalam satu apa dua minggu kayak kemarin setelah potong itu ya mungkin enggak enggak belum sebegitu pede tapi sekarang-sekarang ini ya udah mulai terbiasa Alhamdulillah ya memang-memang begitu oke sudah potong rambut Alhamdulillah keinginan jenengan selanjutnya apa? ya emang sudah menjadi kriteria pada apa tujuan dari kayak yang kemarin-kemarin bahwa kita itu kan kembali bekerja syariat dan kita pun akan bekerja dan sebenarnya saya pun sudah mulai bekerja oke sebentar ditegaskan dulu jenengan sudah akan mengakhiri perjalanan ini sudah sudah mau lagi dan akan bekerja bekerja sudah sudah bekerja sudah seperti umumnya manusia yang lain sudah pada umumnya kayak manusia mother's word eee biya ya lakunya mungkin wisporno dan kembali menjalani kehidupan normal layaknya manusia lainnya begitu Kang apa biya? ya karena wanutan kita siapa sih? Rasulullah kan Nabi Muhammad SAW beliau juga bekerja dia beliau juga bekerja kok beliau juga bekerja kok beliau bekerja terus ini teman saya ujirkan bekerja dimana? di Jeporo Jeporo ngopo? nukar? ya belajarlah mas oke apapun apapun pekerjaannya walaupun itu belum terbiasa bagi saya mungkin kalau kita mau belajar pasti bisa Insya Allah bisa iya kalau memastikan kita tidak berani artinya kan ada usaha iya walaupun ngomongnya raiso sih nau gitu kan belajar agar bisa rencana setelah nanti ngomong seunya dengan bisa nukang kembali ke Bajar Negara? sudah ada rencana? entah sudah bisa atau belum disaat kalau kalau kita ingin ingin kembali ke Bajar Negara apa kita dibutuhkan di Bajar Negara? ya mungkin saya harus izin dulu untuk balik ke Bajar Negara izin ke lambungan? iya izin iya izin izin kepada teman-teman yang di Jepara oh oke oh iya iya itu kan karena pekerja di Jepara iya oke cara gini teman-teman jujur tadi saya sudah sempat nelpon Pak Lurah Karangjati mungkin rencana Senin atau Selasa perhubungan dari Karangjati Banjar Negara akan datang ke Rejenuh mungkin pemerintah desa dan warga sana kangen ya saya saking kangennya dengan Kang Sudi sudah lama tidak pulang mungkin ya kami yoo ya sebenarnya sih belum begitu lama mungkin belum ada satu tahun orang tidak pulang Desember kemarin cuman kalau saya kalau saya di rumah itu tidak pernah lama sih kalau Desember kemarin itu jam 6 sampai di rumah di rumah Mbak Yusaya 6 pagi 6 sore 6 pagi jam 3 cabut oh iya iya ya ada sih sebagian dari tetanggan sekarang gini ya Kang ngiranya tetanggan yang jendengan jendengan itu mondok ya mondok di lambungan atau dimana tau-tau muncul di video Sinaurem kaget lah mereka nah lu ikut tompongku gitu loh itu warga ku gitu loh karena waktu itu ada perangkat desa yang kontak saya nah kalau tadi adalah Pak Lurai langsung gitu loh iya dan ini luar biasa apa ya Kang Sudi inilah gambaran Kang Sudi yang saya betul-betul terkesan dulu adalah beliau ngetes Tuhan kemudian dia kalah terus yang kedua itu eleng banget dan beberapa temanku juga inget bahwa dan itu untuk menyembuhkan sakit perut dan ternyata sembuh dan ternyata sembuh dan inilah pelajaran yang luar biasa teman-teman dari teman-teman musafir itu mereka itu tidak hidup berkelebihan loh mas mangan yusantui gitu loh iya mereka pengen dueseng-seng lebih-lebih gitu loh iya tapi tapi ini hari ini Kang Kang Sudi sudah mau menjalani kehidupan normal manusia yang lain ya kerja bermasyarakat syukur-syukur nikah lagi amin amin mau duanya teman-teman dan urusan kapan dan setiap kita nggak tahu oh iya lah itu kan urusan Tuhan nah kalau kita harus toh mana, toh aku penak-penak nah itu adalah, pandut lalu apa kabar sehat-sehat nih pandut ya kapan-kapan kita ketemu lagi, karena kemarin Mas Foko nanyain saya om, kapan ngopi-ngopi bareng pengen curhat aku gitu siap kita gendakan, menawa, kesasaran terdiri, menek ya kembali ke Kang Suci, kayak tambah kuru kan? ya kalau dibilang tambah kuru sih kalau saya dari zaman dahulu kalah memang kuru sih ya enggak, enggak pernah saya itu memiliki berat badan itu lebih dari lima puluh, lima kilo itu saya enggak pernah wih, jenenganya dungur ya, aku yang pendeknya tujuh puluh empat kilo hari ini dan berat saya yang biasanya pada umumnya itu diantara, dikisaran itu empat puluh tiga empat puluh empat puluh empat berat ini termasuk gemuk, naik lima puluh ya ini empat puluh tiga ini cungkring tenan aja sama yang kemarin enteng Mas enteng, tapi enteng ya kan ini mes, potong rambut betul sudah bekerja betul monekuyo masih ada keinginan, kelak untuk berjalan kembali ya, kalau untuk berjalan kembali kita tidak tahu ya cuman, mungkin apa ingin mengingat apa ingin merasakan kembali, agar kita itu diingatkan sangat mungkin mungkin bisa saja terjadi, cuman tidak tidak butuh waktu yang begitu lama kayak selama ini yang saya jalani mungkin itu juga mungkin esok hari kita tidak pernah tahu ya mungkin apa dibutuhkan waktu sekitar seminggu, apa-apa itu pun kalau misalkan kalau kita sudah punya keluarga itu harus izin harus dengan izin keluarga harus ikhlas dan ridho nya dari keluarga sip, tidak mungkin kita tidak berani atau kita tidak mungkin berani berjalan tanpa tanpa izin tanpa izin dari keluarga kita tidak akan berani ini jujur hal inilah yang membuat saya benar-benar tertarik dan suka dengan Kang Sudi artinya apa ya you on the track gitu loh sesuai realnya wong urip gitu loh ya ini kemudian kemarin punya keinginan tapi berjalan musafir siarah dari satu tempat ke tempat yang lain selain memang ada perintah guru juga berusaha menemukan kebahagiaan hidup ya toh tapi hari ini beliau tersadar bukan tersadar sih ya ya memang sudah selesai ya sudah cukup sudah saya sudahi walaupun sebenarnya saya itu masih kerasan kayak gitu loh kalau dibilang jujur saya sebenarnya masih kerasan dan lebih nyaman itu ngedan jadi orang ngedanernoa itu itu kira bebas bebas orang lumas 你 ada beras larang bensin muda aku ini orangetau amazon mas si orang ngedan itu orang nemu waras kalian sedikit ngeluh, dicilan He hele loh, polity jadi disaat kita itu kembali bersekai saat saya baru saja sudah mulai turun saja itu kepala saya itu sudah disiapkan dengan pengeluhan berbagai macam ini baik bahkan kayak kemarin-kemari ini ya saya sudah mulai ngeluh tingkat tinggi kayak gitu kalau menurut saya, ngeluh tingkat tinggi, iya, bahaya lho Kang ini ngeluh tingkat tinggi rana obatnya terus seitan biar jalan gue ada mas, gak mungkin gak ada obatnya, obatnya kepasrahan, gitu terus pasrahan usia ini mampu, kalau usaha, emang kita harus maksimal mungkin tapi kalau usaha sudah maksimal, kok belum ada hasil, yaudah tawakalanya apakah kita harus memaksakan, ya gak mungkin lho ini pelajaran banget, dia berusaha semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin tapi hasil diserahkan pada kehendak Tuhan, gitu lah ya karena kita diwajibkan hanya untuk berdoa dan berusaha hasil urusani Gusti, tidak bisa untuk menentukan tetapi Gusti ngebutan sari, pada saat manusia itu berusaha sekuat mungkin hasil juga akan diberikan, karena Nek nggak salah, Nek salah kalau dikoreksi ada satu ayat yang kurang lebih berbunyi adalah Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum, kecuali kaum itu merubahnya sendiri, gitu kan jadi kuduri ngambut gawe ya, Nek dui kepinginan Nek dui kepinginan misal, keinginan pengen bangun rumah, punya keluarga, kan butuh modal ya kan? betul saya bahkan malu sama saudara saya yang ada di sana Pelabuhan Ratu tangannya guntung mas, segini mas kerjanya apa, ngerosok mas dia dikasih orang, nggak mau itu pas sampai ketemu jadi musafir, ketemu beliau itu? ketemu di Pelabuhan Ratu untuk saudaraku mas Dede, yang tangannya cacat segini ya itu di daerah Gunung Putak, Pelabuhan Ratu ya itu memang pekerja keras termasuk ya itu walaupun pekerjaan yang ngerosok di pinggir pantai kadang-kadang ya itu keliling, nukerin ciki-ciiki dengan rongsok, kayak gitu tuh itulah kerjaan mulia dan itu jauh lebih mulia jauh lebih mulia dan terhormat ya sebenarnya dia itu cacat dan pantas untuk mengemis pantas untuk mengemis, tapi dia nggak mau melakukan tapi dia tidak mau melakukan apalagi kita yang sempurna apalagi kita yang lebih sehat dari dia lebih sempurna dari dia Matar Suwon Kang Suhuti ini mencerahkan banget apa ya sekali lagi, beliau logik beliau logik ya ini aku dunia si Urepiko terus habis ini mau kemana? ya kita kembali ke Jeporo Jeporo ya, bekerja ya tapi nantinya tunggu ya jadi sesuai tadi yang saya bilang bahwa Senen atau Selasa keluarga Karangjati datang dengan adanya Mas Adi tentunya mereka banyak sekali yang terbantu ya, ya piye ya Kang ini itu lebih kepada mungkin aku belum merasakan kejendengan ya saya dan istri itu gini kenapa ngurusi wong-wong gendeng-deng jalan ngedusing, krumati, ngesi, gitu kan karena gini aku kargo juga suweteng banget pada saat mereka yang di jalanan itu bisa pulang ketemu keluarganya wih sepul suweteng saya wol, wol, bahkan dulu itu sampai nggak bisa turu aku saking suweteng gitu kan nah itu, dengan musafir kenapa si Naurib kadang sering jagung dengan musafir? satu, saya ingin Kang Sukawaruh dengan mereka terutama di dalam keikhlasan mereka menjalani hidup mereka itu nggak neko-neko orangnya nggak neko-neko gitu lho ya kan terus, maksud yang kedua adalah agar harapan saya gitu lho musafir yang jalan itu kadang orang di duw itu orang di duw makan orang di ngumbi harapan saya setelah mereka muncul di channel Sino masyarakat lebih mau mendekat karena para musafir jalanan itu stop di jakong di karius meneng, karena mereka itu butuh teman ngobrol juga gitu lho iya karena mereka juga sebenarnya lagi belajar juga mau segera menjalani hidup mereka juga tidak mungkin mungkin dari kekurangan si musafir itu mungkin ada kelebihan dari yang dimitrikan Mas Hadi jadi saling melengkapi kebutuhanku kebutuhanku gitu lah dan Kang Pongkring ini luar biasa beliau terkenal banget Nek Ngune Rejenu itu apa si Nek? tukang krumatitanduran krumat Rejenu krumat Rejenu krumat tanduran jadi bosopo seng aweh sampur entah siapa yang memberikan tugas tetapi masyarakat sudah kadung taunya Pongkring itu adalah seng noto taman seng noto tanduran yang Rejenu artinya kan luar biasa ya Bang sebenarnya keinginan untuk tanam menanam karena itu kan tempat wisata ya itu keinginan saya yang kebetulan waktu itu ah daripada ditumbuhin rumput lah kalau ditandurin tanaman-tamanan yang bisa mencerahkan itu kemungkinan itu bisa agak yuk fani gak bisa buat selfie-selfie lah bisa membahagiakan nureka oke awas, susah lah gak membahagiakan nureka betul dan ini juga sedekahnya kalau walaupun wah begitu beratnya kayak gitu tuh tapi yuk yuk alhamdulillah kayak gitu seh, selama jendengkan krumatitanduran ekono pernah gak Kang Sulti tanaman yang sampean tanam di cabut ketek tau yang kedek itu tidak mas yang uang yuk justru malah orang-orang itu yang kebanyakan kayak gitu dan jarak mungkin lah ya ya kadang-kadang sampe saya marahin sampe saya omelin sampe saya tulisin kayak gitu wah ini jadi ini sopong mereka apa mereka itu tidak tahu kalau tanaman itu emang emang hasil dari kita yang membeli dan pengurus yang membeli kayak gitu sampai nandur ya saya pun menanam atas izin pengurus kayak gitu loh saya, saya gak mungkin tanpa izin pengurus ya gitu bahkan pengurus juga mendukung itu ya gitu sampe dikasih bibit jauhnya dengan ya sampe dikasih bibit orang sampe kita bahkan entah entah habis berapa ribu ribu yang kita berikan tanaman-tanaman kadang-kadang pagi ditanam sorenya hilang hahaha terus sore ditanam paginya gak ada kadang-kadang mudas kadang-kadang apa positif tinggeng aja kita mungkin tanaman itu bagus jadi orang pengen memilih karena saking bagusnya iya karena ini teman-teman inget ya waktu si Naorep ngevlog ke Mbok Podi ada orang yang pake pake selayer atau apalagi lehernya itu itu dia pernah cerita sama saya pernah ngasih tanaman penjendangan katanya cuman nih Kang Sudi mungkin lupa ya karena banyak orang yang ketemu dengan dia iya gitu lah ya kan mungkin orang murid saya terlalu kecil jadi susah untuk mengingat-ingat kadang kadang kenal wajah gak kenal nama kenal nama gak kenal wajah kadang-kadang gak kenal wajah gak kenal nama kita gak sempat kenalan cuman cuman tetep bersahabat kenal wajah kenal nama kenal wajah kenal nama salaman saudara kita Anton temen kita hahaha hahaha jujur temen-temen saya itu seneng ya seneng banget ee berteman ketemu dengan Kang Sudi karena Kang Sudi itu buat saya memberikan perspektif berbeda tentang musafir mas ee logic tidak 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 dibuat-buat terus tidak mengemas tampilan dengan berbahu yang supranatural gitu loh ya kan Yusof Wanani gini gila-gila kan gitu loh nah itu yang buat saya suka lah karena kita bukan Dukun nih nah era nah cocok bukan Dukun era saya gak saya gak punya cita-cita jadi pengen jadi Kiai juga tidak pengen jadi Dukun juga tidak biarlah apa adanya biarlah apa adanya ya yang penting apa yang saya lakukan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya juga bagi orang lain itu aja udah cukup dan pasti bermanfaat karena yang jelas saya tahu yang jelas saya tahu adalah nandur tanduran ini itu bunga memberikan keindahan pada mata kalau itu tanaman buah buahnya bisa dimanfaatkan satu yang kedua dia itu enggak weh dengan bantuan temen-temennya ya solar cell penerangan jajah-jajah agar solar cell yang kono ya rajin dulu mesti peteng tuan ini ada karyanya beliau so ini pas kita bareng pemerintah di sekarang jati tak tunjukkan secara spesifik solar cell nya sebelum solar cell adalah beliau punya inisiatif gawih apa kan gincir air gincir air gitu ya untuk membangkit listrik gitu ya tapi mungkin banyu ini kadang-kadang lancar kadang orang mungkin ya ya itu sih bisa diatur ya karena apa ketika saya tinggal pun enggak ada yang enggak ada yang urus jadi mati hahaha lah iya ngurusik rana bayaraner ya hahaha padahal mereka juga butuh makan untuk keluarganya dan ini kan sudi karena mikir keluarganya nih ya hahaha ya minimal ya ya untuk api-apian lah untuk memperindah taman itu ya nah di sekitar tanaman-tanaman itu itu udah cukup lah bagi saya kalau untuk sebagai tenaga penggerak lagi kita udah memot mungkin untuk acara pembuatan itu kencir sistem sirkulasi mungkin untuk sementara saya pending itu memang rencana saya dan akan saya garap mungkin di bawah mungkin kalau saya punya modal sendiri dan punya ikunan sendiri mungkin akan saya kerjakan di di tempat yang seferfaknya itu yang kita butuhkan itu dekat itu aja iya tapi kan selarasalah yang lebih lebih kapal selarasalah kan sudah kalau sudah itu itu baru saya naikkan ke rejenuh itu memang keinginan cita-cita saya terkabulawa tidak bisa selalu alam gitu aja ya iya menungsa untuk untuk dungu apa wai iya boleh minta apa saja itu itu hak berogratif Tuhan untuk mengabulkan dan tidak tapi kita boleh minta apa saja ya tau boleh minta apa saja tulisan-tulisan dikasih apa enggak kan masa ya yang kasih kan lebih tahu daripada yang meminta betul kalau meminta sih apapun kita minta harusnya kayak gitu tapi kan belum itu lebih dikasih malulah kalau kebanyakan minta lebih baik kita banyak memberi daripada meminta hendungan untuk bojo yang ayu amin amin itu emang dari dari dahulu kala itu memang doa saya seperti itu semua beresiko mas semua beresiko semua beresiko yang jelas kita itu ketar-ketir kalau kita itu bekerja agak jauh mas agak lama kayak gitu loh kalau bojo jelek emang aman mas tapi tapi malu-maluan kalau diajak kekondangan tidak bermaksud apapun ya jelas kiting jika ini guyonan kong jagok yuk seperti ini jadi ya apapun yang ada yaudah terima dan syukur dan anggap itu yang terbaik ya itu yang terbaik betul kalau urusan cantik mungkin bisa kita wadif wis gini ya ini adol adol bonitur 10 set terus bojo mo tukang skincare yang glowing ngera hehehehe suci kalau tidak bisa di glowing hehehehe iya 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 mudah-mudahan lah mudah-mudahan semua harapan semua keinginannya Kang Su Ti Pong Ring terkabulkan amin 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 dan Saya juga sadar sih, Mas Ben Harga karena keinginannya adalah sumber penderitaan Ajjjjjjf itu yang yang kata-kata dari musafir sejak zaman dulu keinginan adalah sumber penderitaan Tapi kalau tidak ada keinginan Ya kalau tidak berani menderita Ya jangan punya keinginan Kalau tidak punya keinginan ya jangan hidup mati Orang hidup harus punya keinginan Dan harus punya berani menderita Keinginan adalah sumber penderitaan Tapi kalau kamu tidak punya keinginan Ya rasa ngurep gitu Sehat selalu kan Kapan-kapan kayaknya dia perlu kita ajar Untuk ajar motivasi gitu ya Keinginan adalah sumber penderitaan betul Karena pada saat keinginan tidak menjadi nyata Orang kecewa Beberapa orang bisa sampai menjadi gangguan jiwa Tapi pada saat tidak punya keinginan Kita ngapain hidup gitu Ya ngapain hidup Kita harus punya keinginan Punya harapan, punya cita-cita Dini kok dikabulkan Tuhan atau tidak Itu urusan Tuhan Itu urusan Tuhan Kalau keinginan harus terwujud Kalau kita ngatur gusti Allah Kalau kita itu sopok Keinginan sekolah apa? Urusan saya alhamdulillah cuma SD mas Kalau saya sambil ngerongsok sambil apa Kayak itu kan Kadang-kadang ada buangan majalah Ada buangan buku, ada bunga Pokoknya berbagai macam Bahkan itu buku-buku Di sekolah kan kita dapat Jadi kadang-kadang sebelum saya jual Itu saya baca-baca dulu Baik dari olahraga, politik, sosial, ekonomi, apapun Pokoknya yang saya ingin baca apa ya Saya baca Ya gitu aja Orang baca itu gak salah kok Dan gak rugi Gak rugi Kebahagiaan orang kan masing-masing Betul, betul, betul Jadi ada yang bahagia dengan harta Ada yang bahagia dengan ilmu Ada yang bahagia dengan ilmu Yang penting asal kita bisa mengarahkan ke Ini dari Allah Maka kita harus kembalikan kepada Allah Jadi Ya syukur-syukur bisa begitu Ya karena membandingkan itu menyakitkan Karena Tidak akan pernah selesai sebuah pencarian pada saat Anda Masih tetap membandingkan Pencarian hanya akan selesai pada saat Anda berhenti membandingkan Ya sudah menerima gitu loh Kona'ah lah ya Dalam bahasa Bahasa Neyai Kona'ah Ya bolehlah menyalahkan orang lain Tapi juga Jangan cuma orang lain tok yang disalahkan Awai diri sendiri pun harus kita salahkan Kenapa kita harus ikut menyalahkan Sedangkan mereka sudah pasti Sudah pasti bersalah Dan kita pun harus melihat Kesalahan yang dilihat itu dari sisi apa Dari hukum yang mana Apa dari hukum agama Apa dari hukum alam Apa dari hukum manusia Apa dari hukum adat Apa dari hukum apa Mereka kan punya hukum masing-masing Hukum itu sebenarnya benar Cuman Kadang-kadang mereka yang tidak Tidak menerima dengan hukum itu Mereka namun merasa benar sendiri Repot Tapi kan hidup harus berjalan Tapi ya emang hidup harus berjalan Dan harus dinikmati dan disyukuri Yowes Sok aku wajib balik Nosareatus Apapun adanya Ya itulah Harus kita jalani Dan harus kita nikmati Urusan sampai apa tidak pada Tuhan Ya selalu Moga-moga ya sampai Amin 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 Hidup sesuai syariat Tapi secara gamblangnya adalah Ya hidup seperti manusia pada umumnya Gitu lah ya kan Bermasyarakat Berkeluarga Bekerja Gitu Punya harapan Punya cinta-cinta Bantui keinginan mau Ya itu Haa 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 Dan matur Nguan Kang Sudi Sudah motong rambutnya Dan tidak perlu Sang drama Berlebihan gitu loh Dipotongnya Orangku kris Orangku pedang Orangku pendu Orangku warit Nganggu gunting Kenapa kelat-kelat Guntingnya cilai Rambutnya kandil Nek aku jawabannya Rasa dibatahnya itu Haa Karena jangan sampai Ada perspektif Bahwa aku rambutnya Amuh dan sebagainya Nggak lah Haa Hesim 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 Dan itu Hanya menjadi Apa ya kan Tanda lah ya Semacam tanda Ini memang kembali Ke syariat tadi Kata dia ya Betul begitu Betul Ya Kalaupun aku leset Kalaupun aku wajar Nggak lalu Tidak lupa Iya Gitu Pak Tersun Terima kasih Dan gitu aja Kita akan meroskan Jagong yang tidak kita rekod Ngobrol Ambil ngoping Krokok Nek Barikun dia yang nanti Melanjutkan perjalanan ke demak Karena masih ada urusan ke demak Nanti diantar Masih ke demak lah Nanti diantar Nah iya Diantarlah Kasian pengibungin ya Emang Emang sudah direncanakan Neng Oh Yowes lah Oh Tak sang Ini banyu putih Hehehe Mesti ngomong Mas Ini ke banget Tenggung Ngera Banyu putih Pokoknya Tadungan selamat Kabe Jadi Sang Ini Dungan Lebih Lebih Dari Segalanya Gih Matur Mas Mas Pasti Dengan Mudah-mudian Ilga Secepatnya Mendapatkan Jodoh terbaik Amin Susah Selalu Berbagian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax